Bersambung Bersambung Jadi waktu sebelum mengajarkan Sama Ica Itu kita sebagai sahabat Dia adalah orang yang Memang gak pernah berhenti belajar Itu luar biasa Dan aku belakangan Juga mendengar bahwa Ica itu ingin Dikenang sebagai Guru Sebagai Apa ya Mengajar Dan aku tau banget Itu memang passionnya dia Aku tuh Dengar Ica Terakhir-terakhir Ica bilang kan ketemu Sama Mumu ini Gak kejadian Itu bikin ini Kenis Yang dikasih kesempatan Untuk ketemu Jika baru sana Aku baru dengar dari Bahwa Belakangan-belakangan Ica pengen banget Ketemuan Sama-sama Banyak Banyak Yang jelas Banyak jelas Namanya doakan Ica mendapatkan tempat yang Terindah Sisi Tuhan Dan aku yakin Karena dia banyak sekali Kebaikan Dan banyak sekali Manfaatnya dia Dalam kehidupan Untuk banyak orang Karena Yang Mamina tahu Tuhan bilang bahwa Kita punya kewajiban Sebagai manusia Itu Bermanfaat bagi diri Dan juga banyak orang Dan itu Sudah dilakukan oleh Alman Kemal Ica Itu Momennya bisa Momennya kebaikannya Sebenarnya Yang paling teringat Ya Apa ya Jadi gini Kenapa merosok Terakhir memang Dengan kegiatan kita Yang masing-masing ini Aku Udah jarang sekali Kita nih Apa Ica dengan Ica Dengan kegiatannya Aku dengan keluarga Aku juga adik Dengan kegiatannya Jadi Kita memang jarang Tapi Menurut aku Pertemanan itu Gak selalu Setiap hal Tapi memang Kedekatan hati kita Menarik Masalah Dan itu Yang Jadi yang jelas Dia adalah Orang Yang Punya Hal Warisan yang Luar biasa Melakukan Kebaikan Dalam hidup Banyak sekali Mampu Mampu Ya Terima kasih Terima kasih